Sebelum berkonsultasi dengan pembimbing, kamu harus siap. Apa yang perlu disiapkan? Jika pembimbing kamu stylenya sama dengan saya, maka beberapa hal berikut akan ditanyakan kepadamu. Mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian dari proposalmu, saya akan menanyakan hal-hal berikut. Ada pertanyaan umum dan ada pertanyaan khusus. Pertanyaan-pertanyaan umum setidaknya ada dua. Satu, apa relevansi penelitianmu dengan kompetensi yang dikembangkan oleh program studi? Kalau menyimpang dari kompetensi prodi, desainmu akan saya minta ganti topik. Kedua, alur pikir keseluruhan dari draft proposal, apakah sudah baik, koheren, dan tidak ada lompatan logika? Jika belum baik, akan saya minta perbaiki. Pertanyaan-pertanyaan khusus Satu, apa yang ingin disampaikan di dalam latar belakang? Apakah sudah baik, yaitu didukung oleh data dan referensi yang memadai? Apakah sudah menggambarkan kondisi atau situasi lapangan? Dua, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk ditanyakan terkait dengan atau berdasarkan latar belakang tersebut? Ini sebenarnya adalah proses brainstorming dan mind mapping atau pemetaan pikiran. Yang ketiga, manakah dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu di nomor dua yang kamu pilih atau kerucutkan menjadi fokus penelitianmu? Atau sebagai rumusan masalah? Tentu saja disertai dengan alasan kenapa pertanyaan tersebut kamu pilih. Keempat, apakah pilihan tersebut bermanfaat untuk diteliti? Dan apakah dapat diteliti mengingat sumber daya yang kamu miliki? Sekarang, dengan daftar pertanyaan tersebut, tentunya kamu sudah tahu apa yang perlu dipersiapkan untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbingmu untuk pertama kalinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!